Kematian adalah suatu hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Yang berbeda adalah bagaimana kematian itu datang menghampiri kita. Bisa jadi kita dijumpai dengan kematian yang indah tanpa rasa sakit. Bisa juga kematian datang dengan cara yang menyakitkan dan menjadi sejarah yang ironis. 10 Kematian Paling Ironis Kekecewaan Besar Anggota Pasukan Mayor General John Sedgwick Ia adalah sosok pemimpin yang sangat disegani oleh siapapun yang berada di bawah pimpinannya. Selama Perang Saudara, John Sedgwick mendapatkan kenaikan pangkat di Union Army atas keberanian, keteguhan, dan kejeniusan strateginya. John Sedgwick memimpin beberapa perang yang paling panas, seperti Perang Antitam dan Perang Gettysburg. Saat peperangan itu, ia harus mengalami banyak luka dan bahkan merasakan kematian yang mulai dekat menjemput. Pada 9 Mei 1864, dalam pertempuran gedung pengadilan Spotsylvania, ia membuat sebuah keputusan yang mengecewakan anggotanya. John Sedgwick memerintahkan anggotanya untuk menempati posisi yang sangat mematikan bagi dirinya dan anggota, karena berada dalam jangkauan senjata lawan. Meski sempat ditolak dan diperingatkan oleh anggotanya, John Sedgwick yakin mampu untuk menghalau serangan. Namun akhirnya, ia harus meregang nyawa karena tertembak oleh pasukan lawan. Lelos hukuman mati, tapi mati tersetrum Michael Anderson Godwin Adalah tersangka dan terdakwa dari kasus pembunuhan dan penyerangan pada tahun 1983. Ia dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik di California Selatan. Namun pada 1989, sidang kasusnya diulang dan menghasilkan putusan bahwa Michael tidak bersalah. Lalu hukumannya berkurang menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kebahagiaan ini hanya bersifat sementara, karena di tahun yang sama, ia duduk di toilet besi sel penjaranya sambil mereparasi pesawat televisinya. Naas, ia mati tersetrum aliran listrik saat itu juga. Kebal Racun Jepang adalah negara yang mengkonsumsi ikan mentah cukup tinggi. Beberapa orang memiliki adrenalin untuk mencoba makanan-makanan yang cukup ekstrim. Ikan buntal, atau warga Jepang menyebutnya fugu, adalah salah satu makanan ekstrim karena adanya racun di salah satu anggota tubuhnya. Hati ikan buntal dikenal dengan kandungan racun yang mematikan karena memiliki senyawa tetrodotoksin. Racun ini dapat membunuh dalam waktu 20 menit. Seorang aktor Jepang, Bando Mitsugoro VIII, menantang maut dengan memakan hati ikan buntal sebanyak 4 porsi. Ia berdali sebagai seorang yang kebal racun. 8 jam setelah mengkonsumsi, ia meninggal setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan dan sesak nafas. Kabur dari penjara untuk menyebut ajal Troy Leongerk adalah seorang begal yang membunuh dua orang penolongnya ketika ia menumpang dalam sebuah perjalanan di Florida. Setelah berhasil mencuri kendaraan korban, ia langsung melarikan diri. Kepolisian setempat berhasil menangkapnya, lalu ia menjalani sidang dan terbukti bersalah. Leongerk dijatuhi hukuman mati. Ketika menjalani masa hukuman penjara, ia dan ketiga teman tahanannya berhasil kabur dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. Status narapidananya tidak merubah banyak tabiat Leongerk. Setelah kabur, ia tetap melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan bahkan kepada wanita. Hingga akhirnya ia mati terbunuh oleh beberapa anggota komunitas motor di sebuah bar karena menyerang wanita yang menolaknya. Kematian ekstrim? Bukan. Kematian sepele. Sebagai mantan pemain sirkus, Bobby Leach tahu pasti cara menarik perhatian penonton. Ia terkenal dengan atraksi-atraksinya yang liar dan ekstrim. Pada tahun 1911, ia mencatat sejarah sebagai orang pertama yang melewati air terjun Niagara dengan masuk ke dalam tong dan bertahan hidup. Bobby Leach dalam setiap pertunjukannya menceritakan bagaimana ia selamat dalam berbagai atraksi-atraksi ekstrim yang ia lakoni. Lalu, pada tahun 1916, Bobby Leach beserta keluarga sedang menikmati liburan di Selandia Baru. Karena tanggal sial tidak ada di kalender, tiba-tiba Bobby terpleset kulit jeruk ketika berjalan santai. Kecelakaan yang terlihat sepele ini membuat Bobby mengalami patah kaki dan gangren. Ia terpaksa harus menjalani amputasi. Sepuluh tahun kemudian, Bobby Leach dinyatakan meninggal dunia karena cedera dan infeksi. Awas kaca! Pada 9 Juli 1993, seorang pengacara bernama Gary Hoy melakukan sebuah kebiasaan yang tidak banyak terpikirkan bahkan dilakukan oleh seseorang. Saat itu, ia berada di lantai 24 sebuah gedung pencakar langit di Toronto. Gary Hoy adalah seorang lulusan teknik. Maka ia ingin menguji kekuatan jendela kaca di gedung tersebut. Gary menabrakan tubuhnya ke kaca dengan sekuat tenaga. Namun tanpa disangka, bingkai kaca terlepas dan ia pun akhirnya meninggal setelah terjatuh dari lantai 24 tersebut. Kematianya ini disaksikan langsung oleh beberapa muridnya yang menganggap gurunya sedang uncuk kebolehan. Ketika Perang Saudara pecah pada tahun 1861, pengacara Clement Vallendingham bertugas di Dewan Perwakilan Ohio. Sebagai simpatisan wilayah selatan, ia sangat menentang perang. Pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln mengasingkan Clement di konfederasi. Lalu setelah Perang Mereda, Clement Vallendingham kembali berkarir sebagai pengacara. Pada tahun 1871, ia membela Thomas Mackeyhan, seorang pria Lebanon di Ohio. Thomas dituduh terlibat sebuah perkelahian di bar sehingga menimbulkan korban jiwa, yaitu Tom Mayers. Mayers tidak sengaja tertembak oleh tembakannya sendiri. Lalu Clement menguji dugaan tersebut di sebuah hotel dengan tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Akhirnya, Clement Vallendingham meninggal karena luka tembak uji cobanya. Tenggelam di Tengah Pesta Penjaga Pantai Pada bulan Juli 1985, setelah libur musim panas berlalu, para penjaga pantai yang tergabung dalam Departemen Rekreasi New Orleans mengadakan pesta di salah satu kolam renang kota. Pesta diadakan karena pada musim tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban terluka karena tenggelam. Setiap penjaga tamu diperbolehkan membawa kerabat dalam pesta tersebut. Seorang bernama Jerome Moody berusia 31 tahun ikut serta dalam pesta penjaga pantai. Namun sayangnya, ia ditemukan tewas di dasar kolam ketika pesta usai dan empat penjaga pantai yang tersisa sedang bersih-bersih setelah pesta. Serangan Jantung Seniman Richard Vercel adalah penyanyi opera yang pertama kali tampil dengan Metropolitan Opera di New York pada tahun 1978. Richard Vercel selalu menampilkan karya klasik dan kontemporer dalam setiap pertunjukannya. Pada 5 Januari 1996, ia menjadi bagian dari pertunjukan Metropolitan Premier The Macropolis Affair. Semua berjalan sesuai dengan rencana hingga ketika Richard bernyanyi sambil menaiki tangga setinggi 15 kaki, secara tiba-tiba ia terjatuh. Penonton mengira itu adalah bagian dari pertunjukan. Namun kemudian tersadar setelah alarm kebakaran dibunyikan, Richard meninggal karena serangan jantung saat bernyanyi dalam pertunjukan tersebut. Publik kemudian mengenang seniman tersebut dengan baik. Kesampingkan Keselamatan Undang-undang yang mewajibkan menggunakan sabuk pengaman baru disahkan pada akhir tahun 1950-an. Terciptanya undang-undang ini banyak yang mengkritik karena dianggap mengganggu kebebasan pribadi. Salah satu yang vokal menyuarakan kritikan itu adalah Derek Kipper, seorang mahasiswa Universitas Nebraska. Ia sampai menulis artikel tentang kritikannya perihal undang-undang sabuk pengaman. Lalu pada tahun 2005, Derek Kipper sedang mengendarai SUV miliknya dengan kedua temannya. Ia tidak dapat menghindari jalan licin sehingga mobilnya terguling beberapa kali. Kedua temannya selamat karena mengenakan sabuk pengaman. Sementara ia yang memegang teguh prinsip tanpa sabuk pengaman itu harus meninggal. Terima kasih telah menonton!